Intro Hari ke-6 kebakaran di Taman Nasional Gunung Cirmai mencapai 226 hektare yang terdiri dari lahan Balai Taman Nasional Gunung Cirmai sekitar 195,8 hektare dan lahan milik masyarakat sekitar 30,2 hektare. Blok yang terbakar hasil mapping dan pemantauan tim Satgas Karhutla di lapangan koordinat 6 derajat, 50 menit, 44 detik lintang selatan, 108 derajat, 23 menit, 46 detik bujur timur. Upaya Satgas kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan guna memadamkan api yang menjelat dari Bukit Batu Semar hingga sekarang di Blok Situmpuk atau Liang Angin sudah mendekati Jurang Waringin atau Grid 18. Api sebagian besar sudah dapat dikendalikan, tidak terlihat lagi asap dan barah, namun terus dilakukan pemantauan oleh tim gabungan dari poskol lapangan di Batu Nyongklo, Desa Payung, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majolengka. Cuaca cukup cerah dan kecepatan angin normal mengarah ke Tenggara. Tim mengalami kesulitan sinyal untuk komunikasi melalui handphone maupun radio komunikasi dan keterbatasan peralatan pemadaman termasuk medan yang terjal. Tim Satgas Karhutlah melakukan move up dan penyisiran area terdampak untuk memastikan kondisi aman, tidak ada asap dan tidak ada barah lagi. Kita hapus dalof BPD Kabupaten Majolengka bersama MPA dan Pelawan juga ada dari Polhut atau TMJC, masih berupaya untuk membandamkan titik-titik api yang masih ada di atas dengan menggunakan secara manual dan ada beberapa bantuan jensuter dari Tenggara. Saat ini kita membandamkan di dua titik, yaitu di Blok Situmpuk dan Tanggut Anjing dengan melibatkan personil dari BPBD, dari TNI, Polri, dan Tenggara sendiri, serta kelompok masyarakat peduli api sebanyak kurang lebih 60 orang. Dari Majolengka, Jawa Barat, Edwarus Pendi, Tribalata TV, Salam Tribalata!